Kita ke informasi selanjutnya ada banyak cara dilakukan guna membantu korban bencana tsunami yang ada di Banten dan juga Lampung. Di Bandung, Jawa Barat, sebuah komunitas musik menggelar konser amal untuk korban tsunami Banten dan Lampung. Sebuah komunitas musik di kota Bandung bernama Musisi Bandung With Love, Sabtu malam menggelar konser amal bagi korban bencana tsunami di Banten dan Lampung. Konser amal berlangsung di Taman Musi Kota Bandung. Sejumlah musisi pun hadir bernyanyi menghibur sejumlah warga Bandung seperti grup musik legendaris Bimbo. Lagu balada beduan dan sajadah panjang menjadi lagu pembuka konser yang dibawakan Bimbo. Kehadiran Bimbo dalam konser amal ini sebagai bukti solidaritas terhadap para korban. Saya kira ini mengetuk kemanusiaan kita. Terus terang saja tadi saya sampaikan, kami respek terhadap itu. Jadi bagi saya masalah keterpanggilan untuk membantu yang bencana. Ini masalah kemanusiaan, jadi ini bagus sekali. Selain Bimbo, konser amal juga dimeriahkan grup musik The Cinemons. Suasana haru terasa ketika The Cinemons menyanyikan lagu berjudul Berlayar Lagi, yang dibawakan khusus untuk grup musik Seventeen yang turut menjadi korban. Tapi kita ingin ajak mereka untuk bangkit, terutama Ivan ya. Ivan bangkit, makanya kita tadi juga nyanyikan berlayar lagi, supaya semua orang juga tidak larut dalam kesedihan. Tapi kita maju terus semangat, tidak berlarut-larut. Mungkin mudah mengucapkannya, cuman memang ada proses. At least ini yang kita bisa lakukan, kita salah satunya mungkin. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan penonton untuk berdonasi, mulai dari membeli barang yang disediakan penitia, hingga nomor rekening yang bisa digunakan untuk mengirimkan donasi. Ini satu momen yang baik ya, ketemu teman-teman, terus bareng-bareng sama rasa buat merasakan kedukaan yang mendalamnya itu disini, ya sambil berduka tapi ada hiburannya, terus kita bisa cariti, bisa nyumbang, tidak kerasa gitu. Kalau sambil nonton itu nyumbang itu tidak kerasa. Jadi kita memang sangat prihatin dengan kondisi tsunami kemarin, jadi ya dengan rasa itulah kita untuk rasa peduli terhadap sesama juga. Karena kita Indonesia ya, sebetulnya kita bersaudara kan Mas gitu, jadi pada saat terjadi itu kemarin, kayak kita ikutan juga tuh ada di situ gitu. Dan salah satu bentuk kepeduliannya kebetulan kita dengar ada kabar untuk pengumpulan dana di sini gitu, jadi udah langsung. Dan kita memang senang musik juga sih. Tidak kesana tapi bantu di sini gitu ya. Nah itu betul, betul insya Allah. Pengumpulan dana ini akan berlangsung hingga akhir Desember 2018. Pada Januari 2019, dana yang terkumpul akan didistribusikan ke korban bencana tsunami di Banten dan Lampung. Kiki Aryadi, Bandung.